Pemirsa momen Halloween selalu menjadi magnet tersendiri untuk anak-anak. Ragam kegiatan dikelar dalam menyambut hari Halloween, salah satunya dengan sejumlah kegiatan ekodukatif. Pemirsa Halloween gak melulu diisi dengan hal-hal yang menyeramkan. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, namun pastinya masih bertemakan Halloween. Yuk! Ya, bertema spuktakuler parti. Sebuah sekolah dan kelas edukasi anak di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menggelar rangkaian kegiatan Halloween. Puluhan anak-anak berkumpul, mengikuti sebuah acara Halloween dengan kostum yang lucu-lucu. Dekorasi ruangan yang penuh dengan ornamen Halloween juga menambah serunya suasana. Lebih dari 10 kegiatan edukatif digelar untuk mengasah keterampilan anak-anak. Mulai dari kelas sensorik, membuat sejumlah keterampilan, seperti membuat topi, lampu bertema Halloween, juga melukis buah labu. Nah, Pemirsa, ini merupakan salah satu kegiatan yang ada di kelas ini, yaitu pumpkin painting. Jadi di sini, anak-anak akan melakukan gambar nih. Mereka akan menggambar di atas labu asli ini. Nah, selain kegiatan ini bisa mengasah kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih kesabaran anak. Wah, seru sekali kan? Tak hanya itu, acara ini juga dimeriahkan dengan lomba kostum dan tari ala karakter Wednesday. Banyaknya kegiatan yang digelar membuat para peserta, baik anak maupun orang tua, sangat antusias. Suka nggak sama kegiatan hari ini? Suka. Suka, kenapa? Karena bagus. Karena bagus. Apa nih yang disukai dari kegiatan yang ada di sini? Semuanya. Menyenangkan sesuatu yang festif, anak-anak juga jadi bisa eksplor, mengeksplorikan dirinya melalui kostum gitu ya. Alhamdulillah, antusiasnya sangat besar. Sampai detik-detik terakhir masih ada yang mau ikut, tapi mungkin untuk next acaranya kita bisa undang lagi. Acara yang digelar selama dua hari ini juga membangun jiwa kompetitif para peserta dengan memberikan hadiah di penghujung acara. Wah, pemirsa ternyata seru sekali menghabiskan ataupun beraktivitas bersama adik-adik di sini dan diharapkan dengan adanya kelas edukatif ini dapat memacu para anak-anak untuk dapat belajar lebih giat dengan cara yang menyenangkan. Dari Jakarta, Ayubra TV, Yudi Ricat, Anyus, melaporkan.